Berita selanjutnya saudara, di tengah ketidakpastian akibat kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19, ide kreatif muncul dari seorang warga Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah yang mengubah atap rumahnya menjadi kebun anggur. Pemiliknya yang dahulu menjadi pengangguran karena pandemi, kini bisa menghasilkan uang jutaan rupiah dari budidaya anggur yang ditanam di atap rumahnya. Keseharian Adli Natau warga perum GSM Desa Kebun Agung Kajen Kabupaten Pekalongan kini disibukkan dengan pepipitan berbagai jenis tanaman anggur. Di atap rumahnya Adli mempunyai 80 jenis tanaman anggur siap tanam yang dijual secara daring melalui media sosial. Adli berkebun dan membudidayakan tanaman anggur di atap rumahnya yang berukuran 8 x 10 meter karena tidak memiliki lahan. Ide berkebun ini berawal ketika ia tidak bekerja karena pandemi COVID-19. Untuk mengisi kekosongan waktu, Adli menanam anggur lalu mengunggahnya ke media sosial. Karena banyak yang memesan bibitnya, Adli melakukan pembibitan dan kini sudah memiliki berbagai jenis tanaman anggur di atap rumahnya. Ini memang usaha tutup, akhirnya saya di rumah saja dan iseng-iseng panen anggur saya upload ke YouTube saya, ternyata banyak yang tertarik dengan bibit. Sementara saya belum bisa memibit, akhirnya belajar untuk memibit. Dan sekarang sudah banyak bibit tersedia di sini. Di atas rumah Adli ada beberapa jenis anggur yang kini menjadi primadona di pasaran, yaitu anggur Koswi, New Baikonur, Ninel, Jupiter, dan Romadilai. Rata-rata harga bibit anggur ditawarkan mulai dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Pembelinya pun kini sudah berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Saya lihat dari media sosial, punya emasnya, terus saya lihat testimoninya, orang-orang yang beli di sini pada berhasil, makanya saya sengaja berkunjung ke sini. Kunci kesuksesan dirinya mengubah atap rumah menjadi kebun dan budidaya anggur adalah tidak pantang menyerah dalam kondisi terburuk. Ari Hibawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah